Kata-kata primogenitor malam abadi seperti perintah kematian, jika dia tidak patuh, dia akan mati. Mendengar kata-kata primogenitor malam abadi, Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya. Berlutut, itu tidak mungkin. Bahkan jika dia adalah primogenitor, Suyun tidak akan berlutut. Karena dia tidak layak. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Ekspresi primogenitor malam abadi berubah dingin, auranya menjadi lebih kuat, menyebabkan tanah di bawah kaki Suyun retak. Kau ingin aku berlutut, mustahil. Kata Suyun, paling-paling dia hanya akan lari, meskipun pihak lain adalah primogenitor, dia memiliki kekuatan primogenitor semu, masih ada peluang baginya untuk melarikan diri. Menarik. Leluhur Hao tersenyum ketika dia melihat semuanya, tetapi karena kata-kata Suyun, seluruh tempat menjadi gempar, banyak orang berdiri dan menatap Suyun dengan kaget. Orang ini, mungkinkah dia gila? Dia sebenarnya berani menentang keinginan primogenitor, apa yang ada di kepalanya. He he, setelah menyinggung primogenitor malam abadi, tidak ada seorang pun di sepuluh ribu dunia yang bisa menyelamatkannya. Semua orang berbisik, bersuka cita atas kemalangan Suyun. Di mata mereka, tindakan Suyun hanya mendekati kematian, yang lain tidak sabar untuk menghormati primogenitor malam abadi, tapi bukan saja dia tidak hormat, dia bahkan membantahnya, bukankah dia mendekati kematian. Tanpa diduga, Suyun berbicara lagi, kali ini dengan suara nyaring, tanpa rasa perbudakan, Eternal Night Primogenitor. Sungguh primogenitor yang baik, sebagai primogenitor, Anda menggunakan kekuatan Anda untuk menekan orang lain, saya telah melihatnya, Anda melihat bahwa saya telah melihat kedalaman primogenitor, Anda takut saya akan menjadi primogenitor di masa depan, dan bertarung melawan kamu, jadi kamu sengaja menindasku. Pemberontak, pemberontak, bahkan jika primogenitor malam abadi memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Gusin segera menyerang Suyun, ini adalah waktu terbaik untuk menjilat primogenitor malam abadi, dia tidak seperti Yi Tian Xing, untuk bisa menghadiahkan anggur dewa surgawi, dia hanya bisa menggunakan metode seperti itu. Melihat itu, makhluk abadi lainnya mengutuk, mereka juga ingin bergegas maju untuk menjaga Suyun, tapi Gusin selangkah lebih maju. Berhenti. Saat itu, primogenitor malam abadi tiba-tiba berteriak. Gerakan Gusin membeku, dia memandang primogenitor malam abadi dengan bingung. Semua orang menoleh untuk melihat primogenitor malam abadi. Tapi melihat mata hitam pekat primogenitor malam abadi bersinar dengan cahaya dingin, aura yang menindas segera mundur dan menghilang tanpa jejak. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bilang aku menggunakan kekuatanku untuk menekanmu karena aku takut kamu akan naik ke alam primogenitor dan berada di level yang sama denganku. Huh, sungguh bercanda, karena itu masalahnya, aku tidak akan menghukumu karena kekasaranmu. Namun, Anda mengatakan bahwa Anda telah memahami alam primogenitor. Apakah itu berarti kekuatan Anda saat ini berada di atas orang-orang ini dan Anda dapat mengambil hak untuk memahami tablet batu tersebut? Suyun mengerutkan kening. Karena itu masalahnya, aku akan mengizinkanmu untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga. Semut sepertimu tidak pantas bagiku untuk marah padamu. Jika kamu bisa mendapatkan hak untuk memahami tablet batu dan berhasil mendapatkannya dari dua tempat dalam kompetisi, maka saya akan memaafkan kekasaran Anda sekarang. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda sombong dan angkuh, memandang rendah semua orang dan mengganggu ketertiban kompetisi. Saya yakin semua orang di sini membenci orang-orang sepertimu. Jika itu masalahnya, kamu seharusnya mengerti apa yang akan terjadi padamu, kan? Primogenitor malam abadi berkata dengan acuh tak acuh. Hanya dengan beberapa kata, dia tidak hanya meningkatkan dirinya ke tingkat bangsawan, dia bahkan membuat Suyun tidak berharga. Pada saat yang sama, dia menjadikannya target semua orang. Semua orang yang hadir berpikir selama mereka membunuh Suyun, mereka akan bisa mendapatkan bantuan Primogenitor. Dengan cara ini, akan lebih menarik daripada membunuh Suyun secara langsung. Semua orang yang hadir, Gu Xin, Murid Dao, Wu Wo, Mabuk Bahagia, Dewi Tujuh Emosi, dan Raja Singa Ilahi semuanya memandang Suyun dengan berbeda. Jika itu bukan kebencian, itu adalah ketidakpedulian, dan mereka memandangnya seolah-olah dia adalah orang mati. Orang ini benar-benar tahu cara menimbulkan masalah. Long Sian Li tertawa getir dari jauh. Bukannya dia menimbulkan masalah, tapi masalah yang mencarinya, kata Su King Er. Namun, agak tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa masalah sedang mencarinya. Kali ini, kata-kata dan tindakan Suyun benar-benar terlalu gegabuh, siapa yang tidak akan bersikap hormat di depan Primogenitor. Hanya Suyun yang berani berbicara, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan, dia tidak menyangka Primogenitor malam abadi begitu picik. Suara mendesing. Saat itu, Ki Kuno yang ajaib keluar dari pusat reruntuhan kuno, langsung memenuhi seluruh reruntuhan kuno. Semua orang di reruntuhan kuno diselimuti oleh Ki Kuno yang padat dan murni, mereka merasa seolah-olah kimeridian dan daging di tubuh mereka sedang dibersihkan, kotoran dan keinginan di tubuh mereka semuanya dihilangkan, mereka dilepaskan sepenuhnya, seolah-olah mereka tenggelam dalam jalan yang lebar, dan selama mereka berjalan atau berlari dengan santai, mereka akan dapat meningkatkan kultivasi mereka. Sungguh ajaib. Melihat itu, semua orang berteriak kaget. Tablet batu akan segera muncul, waktu sangat penting, segera mulai putaran ketiga kompetisi. Primogenitor malam abadi berteriak, dengan lompatan, dia mendarat di tengah reruntuhan, dengan lambayan tangannya, lima teratai emas raksasa muncul di dalam kontrol surgawi. Kalian bersepuluh akan dibagi menjadi lima kelompok, peserta akan dipilih melalui undian. Primogenitor malam abadi dengan santai meraihnya, dan sepuluh bola bundar muncul di tangannya. Sepuluh dari mereka terbang, dan masing-masing menerima bola bundar dari primogenitor malam abadi, membukanya, dan melihat nama lawan mereka tercatat di dalamnya, jika mereka sudah memilih lawannya, mereka tidak perlu menarik undian, dan dengan sangat cepat, sepuluh dari mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, melangkah ke dalam teratai emas, dan memulai pertempuran mereka. Putaran ketiga kompetisi akan segera dimulai, banyak orang bersemangat, dan tidak ada yang peduli tentang Suyun, karena dia adalah orang yang akan mati, dia bahkan mungkin tidak dapat bertahan di putaran pertama. Apa yang membuat Suyun terkejut adalah lawan pertamanya adalah skateret imortal yang paling ganas, Happy Drang. Happy Drang telah terkenal sejak lama, dia telah melangkah ke puncak alam dewa selama bertahun-tahun, dan dibandingkan dengan semua orang yang hadir, dia secara alami lebih kuat. Tentu saja, Suyun tidak menganggap itu sebuah kebetulan, karena nama-nama di bola bundar itu ditentukan oleh primogenitor malam abadi. Melihat Suyun dan Happy Drang telah melangkah ke dalam teratai emas yang sama, para dewa lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi tampak menyesal. Mereka berharap bisa melawan Suyun. Aku tidak menyangka Happy Drang akan mengambil langkah pertama. Saya kira ini diatur oleh primogenitor malam abadi, lagi pula, dia mengontrol aturan kompetisi. Sai, Suyun hanya bisa berdoa untuk dirinya sendiri, Happy Drang bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Eternal Night Primogenitor, ku harap orang ini segera mati. Orang-orang bergumam. Para peserta juga telah mendarat di panggung teratai emas, dan primogenitor malam abadi melompat ke atas panggung, menatap ke bawah ke arah teratai emas, jutaan dewa di sekitarnya juga menatap ke arah teratai emas, tidak ada mata yang bergerak, takut mereka akan melakukannya. Lewatkan bagian menarik dari kompetisi ini. Sekarang, kompetisi Tugu Batu Putaran ketiga dimulai. Primogenitor malam abadi berkata dengan suara yang dalam. Suyun mendengarnya, dan matanya menyipit, menatap Happy Drang. Namun, Happy Drang tidak terburu-buru menyerang, sebaliknya, dia berjalan ke depan, bibirnya membentuk senyuman. Saya tidak berpikir bahwa saya akan disukai oleh primogenitor malam abadi, betapa beruntungnya. Jika aku membunuhmu, primogenitor malam abadi pasti akan memandangku secara berbeda, dan jika dia bisa memberiku beberapa petunjuk, mungkin aku, mabuk bahagia, akan menjadi primogenitor baru dari alam abadi. Happy Drang tertawa terbahak-bahak, matanya penuh kebanggaan. Bisakah kamu benar-benar mengalahkanku? Suyun tiba-tiba bertanya. Saya akui bahwa Anda pasti mempunyai kekuatan untuk bisa berdiri di sini. Namun, ketika Lord Eternal Night mengajari kami, saya sudah membuat beberapa terobosan. Pengembara mental tak terkekang saya telah mengalami transformasi kualitatif. Dunia kecil di tubuh saya telah sudah bertunas. Sekarang, aku tak terkalahkan di bawah alam primogenitor. Artinya, kamu tidak bisa mengalahkan primogenitor, kan? Suyun menyeringai. Apa maksudmu? Wajah tertawa Happy Drang tiba-tiba membeku. Aku berkata, selamat mabuk, apakah kamu begitu cepat melupakanku? Terakhir kali, Anda berhasil melarikan diri dari makam abadi dan iblis. Kali ini, saya ingin melihat kemana Anda bisa lari. Suyun tertawa, mengeluarkan pedang kehendak surgawi, dan bergegas menuju Happy Drang. Apa? Kamu? Kamu Suyun? Kamu Suyun? Mata Happy Drang melebar, dan lidahnya bergetar saat dia berteriak. Sekarang sudah terlambat. Suyun melompat dan bergegas mendekat. Happy Drang bahkan tidak punya niat sedikit pun untuk menolak. Kepercayaan diri yang baru muncul seketika hancur. Dia berbalik dan berlari, berniat untuk segera keluar dari teratai emas. Namun, setelah mereka berdua memasuki teratai emas, sebuah penghalang muncul di sekitar teratai emas, menghalangi semua komunikasi antara dalam dan luar. Bahkan suara pun tidak terdengar, apalagi orang. Ini juga mengapa Suyun berani membiarkan Happy Drang mengetahui identitasnya. Suyun bahkan bisa membunuh alam primogenitor. Membunuh mereka yang berada di puncak alam dewa Ascendan sama seperti menyembeli babi dan menjual anjing. Suyun telah menguasai kekuatan primogenitor. Dalam pikiran Happy Drang, dia adalah primogenitor. Menghadapi orang seperti itu, Happy Drang tidak punya niat untuk menolak. Sebagian besar orang di luar arena memperhatikan pertarungan antara Suyun dan Happy Drang. Namun, bahkan sebelum mereka berdua mulai berkelahi, pemandangan mengerikan itu membuat semua orang ternganga. Melihat ekspresi ketakutan Happy Drang, seolah ingin melarikan diri dari Golden Lotus Arena, penonton tersentak. Apa yang sedang terjadi? Happy Drang. Kenapa sepertinya Happy Drang begitu takut pada orang itu? Bagaimana mungkin, Happy Drang bahkan belum bergerak dan dia sudah sangat takut. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung ketika mereka menatap Golden Lotus Arena. Happy Drang tidak punya tempat untuk mundur dan hanya bisa berbalik menghadapi musuh. Namun, dia tampak sangat takut dan kehilangan keinginan untuk bertarung. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Pendekar pedang tanpa nama itu telah mengangkat pedang di tangannya dan mengayunkannya ke arah Happy Drang. Happy Drang mengaktifkan kekuatan penciptaan, tetapi pikiran Happy Drang mengembara dan mencoba menghindari serangan itu. Namun, kekuatan pedang itu tidak dapat dihentikan dan menyebar, menutup seluruh Golden Lotus Arena. Happy Drang tidak punya tempat untuk mundur dan terkoyak oleh kekuatan pedang. Dia meninggal seketika. Kerumunan orang terkejut. Pembangkit tenaga listrik di puncak alam dewa Ascendan. Terbunuh begitu saja. Dan itu adalah kematian yang menyedihkan. Bahkan jiwanya pun tidak tersisa. Mengerikan sekali. Bahkan primogenitor malam abadi membuka matanya dan menatap Suyun. Suyun adalah orang pertama yang mengakhiri pertempuran, mengejutkan semua orang. Namun, semua orang masih penasaran dengan metode Suyun. Bagaimana Happy Drang bisa berakhir seperti itu? Mengapa dia begitu takut hingga dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan? Apa yang terjadi padanya? Atau apakah itu ada hubungannya dengan pendekar pedang tak bernama ini? Awalnya, semua orang mengira Happy Drang akan membunuh Suyun dengan metode yang mengejutkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hasilnya justru sebaliknya. Happy Drang dibantai secara brutal. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pendekar pedang tanpa nama ini mungkin menggunakan pedang, tapi menurutku dia pasti menguasai semacam teknik ilusi magis, atau semacam harta karun yang kuat yang dapat menyerang pikiran seseorang. Saat dia bertarung melawan Happy Drang, dia pasti punya menggunakan metode ini untuk menyerang pikirannya, menyebabkan Happy Drang hancur dan kehilangan keinginannya untuk bertarung. Begitulah cara dia memenangkan kompetisi, salah satu yang abadi berkata dengan keras. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengangguk. Meskipun teori abadi ini agak dibuat-buat, Happy Drang berada di puncak Ascended Guts. Bagaimana dia bisa dengan mudah ditipu? Namun berdasarkan situasi saat ini, teori ini adalah yang paling masuk akal. Kerumunan berspekulasi dan menganalisis. Segera, kesimpulannya keluar. Suyun hanya menggunakan serangan diam-diam untuk menyerang roh Happy Drang, menghancurkan tekadnya. Itu sebabnya dia menang dengan mudah. Oleh karena itu, banyak orang mulai memarahi Suyun karena dianggap tercelah. Namun, Suyun tidak peduli. Selama dia bisa menang dan mendapatkan hak untuk mempelajari tablet batu kuno, segalanya tidak menjadi masalah. Usai pertarungan, Suyun duduk bersila di Tratai Emas untuk beristirahat, menunggu ronde selanjutnya. Suara mendengung di sekelilingnya tidak ada habisnya, tapi dia mengabaikannya. Segera, putaran kedua berakhir. Namun yang mengejutkan semua orang, pemenang putaran kedua adalah leluhur Hao. Lawannya, Raja Dewa Singa, penuh luka dan terlihat sangat menyedihkan. Sebaliknya, leluhur Hao tidak terluka. Dia bersandar pada kelopak Tratai Emas, mengunyah benda panjang. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Semua orang sangat bersemangat. Banyak kuda hitam di kompetisi ini. Di dunia abadi yang luas, ada banyak harimau yang berjongkok dan naga tersembunyi. Leluhur Hao mengalahkan Raja Singa Ilahi. Tidak lama kemudian, Tratai Emas lainnya juga menyelesaikan pertarungan mereka. Meskipun mereka semua berada di puncak alam dewa yang naik, masih ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah. Alam hanyalah pembagian kekuatan secara umum, tetapi harta dan trik di tangan setiap orang berbeda. Dewi tujuh emosi mengalahkan murid Dao-Dao, Leng Sinru mengalahkan pedang tanpa pamri, dan Kaisar Agung Dao-Si masih bertarung dengan Gu Sin dari sekte era kuno. Keduanya berusaha sekuat tenaga dan tidak menahan apapun. Pedang kekerasan Kaisar Agung Dao-Si merobek kehampaan. Setiap bilahnya sangat menakutkan dan sepertinya mampu mengobarkan alam semesta dan membalikkan reinkarnasi. Seluruh Tratai Emas bergoyang seiring dengan aura pedangnya. Gu Sin menggunakan teknik ilahi hati kuno dan tombak di tangannya untuk maju dan mundur dengan bebas. Begitu dia menyerang, auranya tidak lebih lemah dari Kaisar Agung Dao-Si. Keduanya terluka dan tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan dari yang lain. Namun, Gu Sin dengan jelas mengenali teknik pedang Kaisar Agung Dao-Si. Kamu Kaisar Agung Dao-Si, kan? Saya mengenali teknik pedang Anda. Gu Sin berkata dengan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Hari ini, aku akan membunuhmu untuk membuktikan Dao-Ku. Kaisar Agung Dao-Si menjadi sangat gila. Kompetisi tablet batu sangatlah penting. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus, dia pasti bisa menjadi nenek moyang. Ini adalah impian banyak Ascended God. Ini adalah kesempatan langka. Jika dia tidak memperjuangkannya sekarang, kapan dia akan memperjuangkannya? Bunuh aku untuk membuktikan Dao-Mu. Huff, kamu pikir kamu memenuhi syarat. Gu Sin meraung dan menamparkan kekosongan itu dengan kedua tangannya. Sinar merah darah muncul dari dadanya. Inilah kekuatan hatinya. Dikatakan bahwa setiap master sekte dari sekte era kuno akan mewariskan kekuatan hati mereka kepada penerus berikutnya. Jika menyangkut generasi Gu Sin, tidak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan hatinya. Kekuatan hatinya berkembang dan kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan aura mengerikan. Itu berputar di sekitar Gu Sin seolah-olah berada di bawah kendalinya. Saber Ki Kaisar Agung Dao-Si melonjak ke depan tetapi tidak dapat merobek aura ini. Istirahatkan untukku. Kaisar Agung Dao-Si meraung dan menebas secara horizontal dengan niat pedang kejamnya yang berisi kekuatan ilahi langit dan bumi. Bahkan Yong Ye tergerak oleh serangan ini. Ledakan. Tyron Saberai bertabrakan dengan aura tersebut, menyebabkannya bergetar. Jika pedang ini mendarat pada seseorang, selain nenek moyangnya, siapapun akan terbunuh di tempat. Apakah hanya ini yang kamu punya? Gu Sin mendengus dan melepaskan auranya. Dia menyerang ke depan, menciptakan ledakan teredam di kehampaan. Tombak di tangan Gu Sin menusuk ke depan seperti naga gila. Tombak itu berisi seluruh kekuatan hatinya. Kaisar Agung Dao-Si segera mengangkat pedangnya untuk memblokir tetapi pada detik berikutnya, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tombak ini. Tidak benar. Itu tidak memiliki niat yang tajam dan tidak dapat dihentikan. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Tidak baik, ini bukan tombak. Ekspresi Kaisar Agung Dao-Si berubah dan dia segera menarik pedangnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Tombak itu tiba-tiba meledak dan gelombang kejut yang mengerikan membombardir tubuh Kaisar Agung Dao-Si. Dia memuntahkan tiga suap darah ke udara dan jatuh ke tanah. Saat dia melihat ke arah Gusin lagi, tombak di tangannya telah berubah menjadi palu godam. Seni ilahi seribu transformasi. Seseorang di luar berseru. Apa, senjata ilahi legendaris yang bisa berubah menjadi ribuan bentuk? Dikatakan bahwa senjata ilahi ini adalah senjata seorang jenderal ilahi yang tak tertandingi di medan perang kuno. Awalnya tercatat dalam buku sejarah, tapi tak disangka senjata itu akan muncul hari ini dan di tangan sekte era kuno. Ini benar-benar memperluas wawasan saya. Kerumunan menjadi gempar. Harta karun yang digunakan Gusin menyebabkan banyak orang iri dan gembira. Itu adalah senjata ilahi kuno. Bahkan primogenitor malam abadi mau tidak mau melihat senjata di tangan Gusin. Harta karun yang luar biasa, bahkan anak sulung pun akan peduli padanya. Kaisar Agung Dao-Si dikalahkan dan Gusin menang. Dalam sepuluh kompetisi besar, satu orang meninggal, lima orang memenangkan satu putaran, empat orang kalah dalam satu putaran, dan Raja Singa Ilahi terluka parah, dan jelas tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun Kaisar Agung Dao-Si bisa bertarung, dia tidak memiliki harapan melawan peserta manapun, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya di babak berikutnya. Su Yun juga menasihatinya untuk beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini, dan tidak perlu berkelahi. Gusin tidak membunuhnya, karena dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk ronde berikutnya, tapi itu tidak berarti orang lain tidak akan mengambil nyawanya, dan membunuh untuk membangun kekuatan mereka. Begitu saja, tiga orang tersingkir dan tidak bisa lagi mengikuti kompetisi. Tujuh sisanya harus bersaing lagi. Babak ketiga tidak berarti seseorang akan kehilangan kesempatan untuk maju. Selama seseorang masih memiliki kekuatan bertarung, mereka dapat terus menantang hingga peringkat mereka ditetapkan. Dua teratai emas dibatalkan. Primogenitor malam abadi melemparkan beberapa bola lagi untuk diundi. Di babak ini, akan ada satu orang yang menunggu di luar untuk melawan yang kalah dan maju. Dengan sangat cepat, nama untuk putaran kedua diputuskan. Suyun melawan Gu Xin, pedang tanpa pamri melawan murid Sein Dao, Dewi Tujuh Emosi melawan Leng Xin Ru, sementara leluhur Hao menunggu di luar. Melihat Suyun melompati, ekspresi Gu Xin menjadi sangat jelek. Dia tahu identitas Kaisar Agung Dao Si, jadi orang di depannya kemungkinan besar adalah Suyun yang legendaris. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi besar tablet batu kuno. Tapi dari apa yang dia lihat, Suyun jelas tidak berada di alam primogenitor. Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini? Dan mengapa dia dibatasi oleh primogenitor malam abadi? Jadi, semuanya hanyalah ilusi. Suyun, Gu Xin mencoba bertanya. Hmm, sepertinya aku benar. Menurutku Happy Drang pasti ditakuti setengah mati olehmu, kan? Gu Xin berkata dengan dingin. Mengapa? Apakah kamu menyerah? Suyun tersenyum. Menyerah. Bagaimana mungkin? Aku bukan sampah seperti Happy Drang. Selanjutnya, Apakah menurut Anda Anda pasti bisa menang? Saya akan memberi tahu Anda betapa menggelikannya kesombongan dan kesombongan Anda. Gu Xin berkata dengan dingin. Sekali lagi, dia mengaktifkan kekuatan hatinya. Seluruh teratai emas sepertinya telah jatuh ke dalam wilayah kekuasaannya. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu terlebih dahulu. Ketika primogenitor malam abadi menekan saya, sepertinya Anda lah yang berteriak paling keras. Karena itu masalahnya, saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Ampun, sebaiknya kamu gunakan kekuatan penuhmu, kalau tidak aku khawatir kamu tidak akan punya kesempatan. Suyun sudah lama ingin membunuh Gu Xin. Gila, serahkan pada kekuatan hati purbaku. Gu Xin meraum marah. Dia menggunakan senjata ilahi seribu transformasi dan menyerang ke depan lagi. Kali ini, senjata ilahi seribu transformasi berubah menjadi pedang. Itu panjang dan ramping, penuh dengan maksud pedang. Itu membawa aura tak terbatas, seolah ingin menghancurkan Suyun dalam hal pedang Dao. Suyun menatap dengan penuh perhatian pada kekuatan ilahi seribu transformasi. Pedang kehendak surgawi di tangannya menebas, dan kekuatan pembunuh yang melonjak menyapu. Kekuatan pedang tak terbatas yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar seketika meledak, menyebarkan aura Gu Xin. Apa? Gu Xin kaget. Pedang itu ditebas lagi. Pedang ki yang tajam itu seperti kapak yang bisa membelah langit. Itu tidak bisa dihentikan, seolah-olah bisa membelah apapun menjadi dua. Gu Xin tidak berani menerima serangan langsung. Dia tidak menyangka kekuatan Suyun yang sebenarnya begitu menakutkan. Mungkinkah rumor itu benar? Saat Gu Xin melarikan diri, dia mengungkapkan kelemahannya. Mata Suyun menyipit saat niat membunuhnya melonjak. Kamu dan aku tidak berada pada level yang sama. Kata Suyun. Pedang kehendak surgawi turun dan mencabik-cabik tubuh Gu Xin. Uci. Tubuh Gu Xin hancur. Senjata ilahi seribu transformasi jatuh dari langit. Dia meninggal seketika. Dieliminasi. Hua. Kerumunan menjadi gempar. Banyak orang berdiri dari tempat duduk mereka dan menatap pemandangan itu dengan kaget. Orang-orang dari Sekte Era Kuno tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Tuan Muda sudah meninggal. Sekarang, bahkan pemimpin Sekte sudah mati. Sekte Era Kuno kemungkinan besar akan terhapus dari dunia abadi. Faktanya, itu bukan hanya Sekte Era Kuno. Istana Qian Yun dan Pavilion Bintang juga sama. Meskipun peraturan kompetisi tablet batu besar ditetapkan untuk mencegah terlalu banyak pembunuhan, selama masih ada orang, akan ada pembunuhan dan kematian. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Suyun sekali lagi menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Gu Xin, dan bahkan membunuhnya. Kali ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Mereka yang mengira Suyun telah menggunakan teknik ilusi untuk melancarkan serangan diam-diam tetap tutup mulut. Siapa yang berani bicara kasar lagi? Bahkan orang idiot pun tahu bahwa itu bukan karena Gu Xin dan Happy Derang terlalu ceroboh. Itu karena Suyun terlalu kuat. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah kekuatan leluhur sudo. Bahkan seorang kultifator alam dewa yang terangkat tidak ada apa-apanya di hadapannya. 1518 Suyun sekali lagi mengakhiri pertempuran dengan cepat dan sengit, metodenya sangat kejam dan mengintimidasi, dan tidak lama kemudian, Leng Sinru juga mengakhiri pertempuran tersebut. Dia, yang juga merupakan eksistensi leluhur semu, tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mengalahkan lawannya. Dewi tujuh emosi dikalahkan secara menyedihkan, sementara murid Tao dan pedang Anata agak menderita. Keduanya berimbang, dan berimbang. Keduanya pernah dikalahkan satu kali sebelumnya, dan jika mereka kalah lagi kali ini, nasib mereka tidak akan seperti tablet batu. Tepat ketika perhatian semua orang terfokus pada duel antara murid Tao dan pedang tanpa pamri, sebuah suara yang agak berisik terdengar, aduh, membosankan sekali. Oh. Leluhur malam abadi memandang ke arah leluhur Hao dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu ingin naik? Orang-orang ini sudah bertarung sekali. Saya bisa menunggu mereka pulih. Leluhur Hao tertawa. Huff, tidak perlu. Untuk berurusan denganmu, negara bagian manapun baik-baik saja. Leng Sinru berdiri dan berkata dengan dingin. Karena kamu ingin menjadi lawanku, kamu harus mengakuinya terlebih dahulu. Leluhur Hao tertawa. Leluhur malam abadi menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kalian berdua tidak keberatan, kita bisa mengadakan kompetisi yang tepat. Kemenangan dan kekalahan kalian berdua bisa dimasukkan dalam peringkat. Baiklah. Mata Leng Sinru berbinar dan dia segera melompat ke dalam teratai emas. Dia sudah memenangkan dua putaran. Jika dia mengalahkan Leluhur Hao, dia akan memenangkan tiga ronde. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dia pasti akan mendapatkan salah satu dari dua tempat untuk memahami tablet batu itu. Bibir Leluhur Hao melengkung saat melihat ini. Dia melompat ke dalam teratai emas. Mata Leng Sinru dipenuhi keyakinan dan kebanggaan. Meskipun dia tidak mengetahui identitas orang di depannya, dan bahkan tidak dapat melihat kekuatannya, dia percaya bahwa dia paling banyak berada di puncak alam dewa. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan dia salah menilai kekuatannya, dia tidak akan takut karena dia memiliki kekuatan Leluhur Semu. Tapi, Nenek Moyang Semu, apakah itu mungkin? Di seluruh dunia abadi, atau bahkan sepuluh ribu alam, mungkin hanya ada dua Leluhur Semu seperti Su Yun dan dia. Kemungkinannya terlalu rendah. Su Yun memandang ke arah teratai emas. Sebenarnya, dia tidak tahu seberapa kuat Leluhur Hao. Kekuatan Leng Sinru tidak sederhana, dan dia percaya bahwa dia bisa memaksa Leluhur Hao menggunakan kekuatan penuhnya. Pertarungan antara Leng Sinru dan Leluhur Hao bahkan belum dimulai, namun telah menarik perhatian sebagian besar orang yang hadir. Di sisi lain, pertarungan antara murid Dao dan Anata tidak begitu menarik sehingga menyebabkan keduanya merasa agak tertekan. Sepuluh Gerakan Leng Sinru, yang berdiri di atas teratai emas, tiba-tiba berbicara. Sepuluh Gerakan Apa yang salah? Leluhur Hao tersenyum. Aku akan menanganimu dalam sepuluh langkah. Leng Sinru berkata dengan suara rendah. Sangat percaya diri. Leluhur Hao agak terkejut. Dia kemudian tersenyum tipis dan berkata, Jika kamu tidak bisa mengalahkanku dalam sepuluh Gerakan, lalu apa? Tidakkah kamu akan kehilangan seluruh wajahmu? Jika saya tidak bisa mengalahkan Anda dalam sepuluh langkah, saya hanya bisa mengatakan bahwa kultivasi saya tidak cukup halus. Namun, itu seharusnya tidak mungkin. Lalu jika aku kalah dalam sepuluh langkah, apa yang akan kamu katakan? Leluhur Hao tiba-tiba berkata. Ketika dia mengatakan ini, Leng Sinru tertegun sejenak, lalu dia tertawa dingin, Apakah kamu bercanda? Aku serius. Lelucon yang luar biasa. Leng Sinru tidak ingin membuang waktu lagi dengan leluhur Hao. Dia melompat dan menerkamnya. Pedang panjang berwarna abu-abu muncul di tangannya. Seperti ular berbisa, dia menusup ke depan. Pedang abu-abu itu dipenuhi dengan kekuatan Nenek Moyang yang menakutkan, menyebabkan riak di kehampaan. Sangat menakutkan. Primogenitor malam abadi memandang Leng Sinru. Dia tahu bahwa harta karun Leng Sinru mengandung banyak kekuatan Nenek Moyang. Dia juga menduga bahwa Leng Sinru diajar oleh Nenek Moyang yang kuat. Saya tidak menyangka akan menciptakan dunia kecil. Apakah ini kekuatan Nenek Moyang semu? Mata Primogenitor malam abadi bersinar dengan cahaya aneh, tapi tidak ada yang melihatnya. Para penonton juga memperlihatkan ekspresi keheranan. Kekuatan mengerikan ini sungguh menakutkan. Namun, pada saat ini, leluhur Hao tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghantam udara. Kekuatan misterius langsung menerobos pedang Ki dan menghantam pedang itu. Leng Sinru dan pedangnya dipaksa mundur. Apa? Kegaduhan lain muncul. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya melebar saat mereka menatap pemandangan mengerikan ini dengan kaget. Itu adalah kekuatan Nenek Moyang. Itu dihancurkan oleh satu pukulan. Kekuatan apa yang dia gunakan tadi? Apakah itu kekuatan penciptaan? Kekuatan penciptaan bagaikan kepalan tangan anak-anak di hadapan kekuatan Nenek Moyang. Tidak ada bandingannya sama sekali, apalagi menghancurkan kekuatan Nenek Moyang. Siapa kamu sebenarnya? Leng Sinru sangat terkejut. Bahkan primogenitor malam abadi menatap lurus ke arah leluhur Hao, matanya sangat serius. Siapa saya tidak penting. Yang penting saya datang ke sini untuk mengikuti kompetisi Tugu Batu Besar. Saya ingin mendapatkan hak untuk memahami Tugu Batu tersebut. Leluhur Hao tertawa, lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah primogenitor malam abadi. Meski hanya sekilas, namun memberikan perasaan yang mendalam kepada orang-orang. Leng Sinru diam-diam mendengus, dia mengatupkan giginya. Saat ini, dia merasa sangat murung di hatinya. Dia sudah menghadapi Suyun, menyebabkan dia menjadi sangat takut. Awalnya, ketika dia berpartisipasi dalam kompetisi besar, dia yakin bahwa dia akan menjadi nomor satu. Tetapi siapa sangka setelah Suyun, leluhur Hao yang lain akan muncul. Kamu masih punya tujuh jurus. Leluhur Hao tertawa. Leng Sinru tidak punya tempat untuk mundur, dan hanya bisa gigit jari. Pedang abu-abu menyapu gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya, seperti mulut kehancuran kuno, menelan leluhur Hao. Tubuh leluhur Hao bergerak, dia mengambil langkah maju, tetapi itu adalah langkah 10.000 mil, menghindari melahap gambar pedang, energi spasial yang sempurna digunakan olehnya, menyebabkan orang-orang di sekitarnya berseru kaget. 5. Gerakan Melahap Langit dan Bumi Leng Sinru terpaksa terpojok, dia mengaktifkan tekniknya lagi, langit tiba-tiba menjadi gelap, pusaran air raksasa muncul di langit, menghisap ke arah leluhur Hao. Namun, leluhur Hao tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli betapa mengerikannya kekuatan pusaran air itu, itu tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Leng Sinru mengayunkan pedangnya lagi, ingin menyerang secara langsung, tetapi sosok leluhur Hao terkadang nyata dan terkadang palsu, tak terduga, seolah-olah dia selalu menjadi orang yang tidak ada, tetapi dia selalu ada. Lawan seperti ini sungguh menakutkan. Su Yun mau tidak mau memfokuskan matanya. Meskipun leluhur Hao tidak melepaskan kekuatan penuhnya, hanya dari beberapa gerakan barusan, itu sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa kekuatan leluhur Hao jauh di atas puncak alam yang diberikan dewa. Kemungkinan besar dia telah melampaui alam yang diberikan dewa. Baiklah, kamu sudah menggunakan sembilan jurus. Pada saat ini, leluhur Hao tiba-tiba menjadi tenang, memandang Leng Sinru yang terengah-engah, dan berkata sambil tersenyum. Leng Sinru mengertakan gigi karena marah, berharap dia bisa segera merobek orang di depannya menjadi ribuan keping. Adegan itu sunyi, tetapi semua orang tahu bahwa Leng Sinru tidak mungkin membunuh leluhur Hao dalam sepuluh gerakan. Belum lagi sepuluh gerakan, bahkan seratus atau seribu gerakan saja tidak akan cukup. Leng Sinru saat ini bukan lagi pertanyaan tentang berapa banyak gerakan yang bisa dia kalahkan leluhur Hao, tetapi apakah dia bisa mengalahkannya atau tidak. Memikirkan kembali apa yang dia katakan sebelumnya, Leng Sinru merasakan wajahnya terbakar. Pria di depannya telah menyembunyikan dirinya begitu dalam, hingga membuatnya mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Aku akan menggunakan sisa gerakannya. Pada saat ini, leluhur Hao tiba-tiba berteriak dan meninju. Pada saat ini, pukulannya sepertinya mengandung kekuatan alam semesta, begitu kuat hingga sulit dipercaya. Leng Sinru dengan cemas mengangkat pedangnya untuk bersiap, tetapi saat pedangnya menyerang, aura pada pedangnya dihancurkan sepenuhnya oleh lawannya, dan kekuatan pedangnya menghilang sepenuhnya. Apa? Mata Leng Sinru bergetar, kekuatan sepertinya telah mengalir ke dalam kehampaan, segera menghilang tanpa jejak, dan dalam sepersekian detik, kekuatan itu keluar dari kehampaan di depannya, langsung muncul di depan Leng Sinru. Bang! Tubuh Leng Sinru terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Aura di tubuhnya segera tersebar, seolah seluruh tubuhnya telah dilubangi. Dia tidak memiliki sedikitpun kekuatan atau ruang untuk melawan. Bahkan Suyun kaget dengan serangan ini. Suyun memahami kekuatan Leng Sinru, alasan mengapa ia mampu mengalahkan Leng Sinru dengan mudah dua kali, sebenarnya karena taktik psikologisnya, namun leluhur Hao sepertinya hanya mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menekannya, terutama serangan tadi, dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap cara penciptaannya, dan fenomena mengerikan seperti itu terjadi. Leluhur Hao, kekuatan macam apa dia? Alam leluhur semu. Suyun membuka matanya lebar-lebar, dan menebak dengan cemas. Namun, primogenitor malam abadi telah berbicara. Tidak perlu bertarung, kamu sudah menang. Suaranya menjadi agak rendah, dan cara dia memandang leluhur Hao juga berbeda dari sebelumnya. Sangat sedikit orang yang menyadari perubahan ini. Leng Sinru berdiri dengan enggan. Dia terluka, tapi tidak serius, tapi dia tidak bertahan. Kekuatan yang ditunjukkan leluhur Hao terlalu kuat, mungkinkah orang yang merebut hak untuk memahami tablet batu itu semuanya monster. Leluhur Hao tersenyum santai, dan langsung melompat keluar dari teratai emas. Terlihat sangat santai, dia bahkan tidak menggunakan banyak kekuatan untuk menghadapi Leng Sinru. Setelah Leng Sinru dikalahkan, pemenang antara murid Dao dan Pedang Anata juga diputuskan. Pedang Anata mengalahkan murid Dao dengan setengah gerakan dan menang. Pertarungan berikutnya adalah Suyun melawan tujuh Dewi Emosi, murid Dao melawan leluhur Hao. Jika dia bisa mengalahkan leluhur Hao, masih akan ada secerca harapan, tetapi leluhur Hao saat ini memberikan perasaan yang sangat kuat, bahkan Leng Sinru tidak dapat mengambil satu gerakan pun darinya, apalagi murid Dao. Tanpa ketegangan apapun, murid Dao itu kalah secara menyedihkan dan benar-benar kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak untuk memahami tablet batu tersebut. Dia langsung tersingkir, dan leluhur Hao menjadi orang dengan peluang tertinggi untuk mendapatkan hak untuk memahaminya. Adapun Suyun melawan tujuh Dewi Emosi, tidak banyak ketegangan. Keduanya mendarat di atas teratai emas, Dewi tujuh Emosi memiliki senyuman menawan di wajahnya saat dia menatap Suyun. Tuan, apakah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Meskipun Dewi tujuh Emosi tidak mengenali Suyun yang menyamar, dia cukup sensitif untuk merasakan sesuatu. Tentu saja kita pernah bertemu sebelumnya. Sebelumnya, di luar reruntuhan, bukankah kamu, Yi Tian Xing, Star Sage, dan Jin Zenzi masih mengobrol dan tertawa denganku? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, senyum Dewi tujuh Emosi membeku, dia langsung mengerti siapa pria di depannya, namun dia segera tertawa, jadi itu Anda, Tuan, he he, saya tidak pernah menyangka bahwa dengan kekuatan Anda, Anda benar-benar akan berhasil. Putaran ketiga kompetisi, dan bahkan memperoleh hasil yang luar biasa, Dewi benar-benar mengagumimu. Itu benar, kekuatanku tidak buruk, dan keberuntunganku tidak buruk, tetapi untuk orang-orang seperti Star Sage dan Jin Zenzi, mereka tidak seberuntung itu, keduanya terlalu impulsif, dan bahkan sebelum akhir kompetisi, mereka sudah terburu-buru mencariku, jadi aku tidak punya pilihan selain mengirim mereka pergi terlebih dahulu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Dengan mengatakan itu, hati Dewi tujuh Emosi melonjak beberapa kali. Seribu lima ratus sembilan belas. Kata-kata Suyun sangat jelas. Dia ingin memberitahu Dewi tujuh Emosi bahwa dialah yang membunuh yang mulia Sing Chen dan Jin Zenzi, dan tujuannya adalah untuk mengintimidasi Dewi tujuh Emosi. Tentu saja, aku mengatakan ini bukan untuk menakut-nakutimu. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa perjanjian di antara kita masih berlaku. Setelah pertempuran ini, aku akan menunggumu di luar reruntuhan. Kuharap kamu menang. Jangan mengingkari janjimu. Suyun mencabut pedang surgawi, mengarahkannya ke tujuh Dewi Emosi, dan berkata dengan acuh tak acuh, mari kita mulai. Ekspresi Dewi tujuh Emosi berubah sejenak, lalu dia tertawa canggung, apa yang kamu katakan itu sangat benar, tidak peduli apa, ayo selesaikan pertandingan ini dulu, kalau begitu, hati-hati, gadis kecil ini akan membuatnya bergerak. Dengan mengatakan itu, Dewi tujuh Emosi melambaikan sutra pelangi, melayang di udara, sejumlah besar teknik roh dilepaskan. Seluruh terata emas diselimuti oleh teknik roh yang padat, dan pada saat itu, Suyun menemukan bahwa dunia di sekitarnya dengan cepat berubah, dan sosok cantik yang tak terhitung jumlahnya muncul, tetapi mereka tidak menerkam Suyun seperti ilusi menyihir biasa, tetapi secara langsung mengeluarkan pedang mereka dan menebas Suyun. Suyun mengerutkan kening, dia mengangkat pedangnya dan menyerang, tapi saat pedang itu hendak menembus mereka, mata mereka tiba-tiba berkedip, mata yang menyedihkan, penuh kebencian dan dalam itu sepertinya mampu meluluhkan hati siapapun. Serangan mental semacam ini yang diluncurkan pada saat serangan itu sangat menakutkan, dan itu adalah ilusi di dalam ilusi. Harus diketahui bahwa apa yang disebut keindahan ini semuanya fiktif dan tidak ada. Namun, Dewi Tujuh Emosi mampu memberikan ilusi di dalam ilusi. Hal ini memerlukan pemahaman ilusi yang menakutkan untuk dapat melakukannya. Suyun diam-diam mendengus, dia dengan paksa menggunakan kekuatan rohnya untuk berbenturan dengannya, tapi setelah lapisan teknik ilusi ini dipatahkan, setelah dunia runtuh, dunia baru dan serangan teknik ilusi tak berujung menunggu Suyun, Suyun terus dengan paksa menggunakan kekuatan roh tiraninya untuk menerobos, tanpa henti, dia benar-benar menerobos total 9999 dunia teknik ilusi. Dari kelihatannya, Dewi Tujuh Emosi berencana menggunakan kekuatan mentalnya untuk menjebak Suyun dengan paksa. Jika Suyun tidak memikirkan cara untuk menerobos, dia mungkin akan terjebak dalam belenggu mental Dewi Tujuh Emosi selama sisa hidupnya, tidak mampu melepaskan diri. Selanjutnya, rohnya secara bertahap akan dilahap oleh Dewi Tujuh Emosi, dan ketika rohnya benar-benar runtuh, jiwanya tidak akan berdaya, dan dia akan dilahap. Dengan cara ini, Suyun akan berubah dari mayat berjalan menjadi mayat dingin, dan mayat yang tidak dapat dihidupkan kembali. Metode yang menakutkan, bagaimanapun juga, mereka adalah makhluk abadi yang hebat, dan mereka bukanlah orang biasa. Orang-orang di luar arena berseru. Tapi tepat pada saat ini, badai mental yang mengerikan tiba-tiba muncul dari tubuh Suyun. Badai mental ini seperti pedang tajam, langsung menusuk ke arah pengekangan mental Dewi Tujuh Emosi. Dunia spiritual yang tampak tebal dan tidak dapat dipecahkan langsung terkoyak seperti selembar kertas. Badai spiritual ini terlalu mengerikan. Ekspresi Tujuh Dewi Emosi sedikit berubah. Dia buru-buru menggunakan kekuatan keberuntungan untuk memperkuat mantra rohnya. Namun, badai roh yang menakutkan ini sangat tajam. Ia memotong ikatan roh sedikit demi sedikit dan menggigitnya sedikit demi sedikit. Meskipun Tujuh Dewi Emosi menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menghentikan tren ini. Segera, pengekangan mental benar-benar rusak. Suyun berdiri di depannya, menghunuskan pedang kehendak surgawi dan perlahan berjalan mendekat. Ekspresi Dewi Tujuh Emosi sedikit berubah. Dadanya naik turun dengan hebat, dan aura di tubuhnya menjadi tidak stabil. Orang-orang yang sebelumnya menjadi lawan Suyun semuanya sudah mati sekarang. Dalam kompetisi besar, tinju dan tendangan tidak memiliki mata, jadi meskipun seseorang meninggal, itu adalah hal yang sangat normal. Dengan kata lain, jika Suyun membunuhnya di sini, tidak ada seorang pun yang akan berbicara buruk tentangnya dan menegakkan keadilan untuknya. Saya mengaku kalah. Dia dengan cemas berteriak. Untuk dapat mematahkan teknik mentalnya dengan mudah, orang di depannya sangatlah menakutkan. Dewi Tujuh Emosi adalah orang yang sangat pandai mengamati ekspresi orang. Dia sudah merasakan sedikit kekuatan Suyun di pertukaran sebelumnya. Akui kekalahan. Meski sekarang Anda bisa mengaku kalah, bagaimana setelah kompetisi besar? Suyun bertanya dengan acuh tak acuh. Setelah dia mengatakan itu, ekspresi Dewi Tujuh Emosi menjadi sangat menarik. Sekarang yang mulia bintang-bintang telah mati dan Jin Zenzi telah terbunuh, hanya dengan Yi Tian Sing, Raja Dewa Singa, dan dia, mereka mungkin tidak dapat menghadapi orang ini. Apa yang harus saya lakukan? Hati Dewi Tujuh Emosi sedang kacau. Jika dia tahu Suyun begitu kuat, bagaimana dia berani memprovokasi dia? Dia benar-benar tidak menyangka karena Yi Tian Sing, dia akan mendapat masalah. Pak, sebelumnya kami buta. Saya harap Bapak bermurah hati dan tidak mempermasalahkan masalah ini dengan kami. Kalau begitu, lupakan perjanjiannya. Bagaimana? Dewi Tujuh Emosi berkata dengan hati-hati. Jika kamu mengatakan biarkan saja, biarkan saja. Jika kamu mengatakan ingin bertarung, biarkan saja. Kamu menganggapku untuk apa? Suyun berkata dengan dingin, jika aku tidak memiliki kekuatan yang kuat, maukah kamu melepaskanku? Lalu apa yang harus Tuhan lakukan? Dewi Tujuh Emosi sudah kehabisan akal. Kalianlah yang ingin memberiku penjelasan. Kenapa bertanya padaku? Kata Suyun. Mata Dewi Tujuh Emosi berayun ketika dia berkata dengan suara rendah, kami bersedia memberikan kompensasi padamu dengan harta ajaib, koin dan pil abadi. Bagaimana menurutmu? Tentu, tapi berapa banyak yang kamu inginkan dan apa yang kamu inginkan, aku akan memberitahumu setelah kompetisi besar. Suyun berkata dengan suara rendah. Baiklah. Kamu bisa membiarkan Raja Singa Ilahi dan Yi Tian Sing bersiap juga. Dengan itu, Suyun keluar dari terata emas. Dewi Tujuh Emosi menghela nafas dan meninggalkan terata emas juga. Jika dia dapat mengurangi sejumlah sumber daya dari orang-orang ini, itu akan bermanfaat bagi Suyun, dan itu akan jauh lebih baik daripada membunuh mereka secara langsung. Dewi Tujuh Emosi secara otomatis mengakui kekalahan, dan Suyun memperoleh kemenangan lagi. Saat ini, orang yang paling berharap mendapatkan hak untuk memahaminya adalah dia dan leluhur Hao, yang lainnya semuanya telah kalah, dan sekarang, selama Suyun dan Leng Sinru bertarung lagi, leluhur Hao dan Anata Jian akan bertarung lagi, mereka akan dapat menentukan dua orang teratas yang berhak memahami tablet batu tersebut. Adapun siapa yang pertama dan siapa yang kedua, itu tidak penting lagi. Tidak ada ketegangan apakah leluhur Hao dapat mengalahkan Anata atau tidak. Itu semua tergantung apakah Suyun bisa mengalahkan Leng Sinru. Leluhur Hao dan Anata melangkah ke dalam terata emas. Suyun tidak meminta istirahat dan langsung melangkah ke terata emas, menunggu Leng Sinru. Ini sudah ketiga kalinya Leng Sinru bertarung dengan Suyun. Dua kali pertama dia kalah telak, tapi kali ini, bisakah dia menghapus penghinaan dari sebelumnya? Suyun berdiri diam di dalam terata emas dan menunggu. Leng Sinru diam di luar sejenak, lalu melompat ke dalam terata emas. Suyun memandang Leng Sinru dengan tenang, dia tidak terlihat sombong hanya karena pihak lain telah kalah dua kali darinya. Namun, meskipun Leng Sinru telah memasuki terata emas, tidak ada niat bertarung di wajahnya. Dia menarik napas ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mengaku kalah. Apa? Para makhluk abadi di luar arena yang masih menunggu untuk menyaksikan pertarungan seru itu semuanya memperlihatkan ekspresi keheranan. Tidak ada yang menyangka bahwa Leng Sinru benar-benar akan mengaku kalah. Terlebih lagi, dia mengaku kalah bahkan tanpa bertarung. Bagaimana dia bisa begitu bahagia? Suyun juga terkejut, dia menatap Leng Sinru, hanya untuk menyadari bahwa tidak ada kengganan di matanya, tapi malah ada sedikit keceriaan. Apa maksudnya ini? Suyun curiga, dia tidak tahu apa maksud Leng Sinru, jika dia menyerah begitu saja, Suyun tidak akan mempercayainya. Lagi pula, ini menyangkut apakah dia bisa mendapatkan hak untuk memahami tablet batu itu atau tidak. Leng Sinru tidak ragu sama sekali. Setelah mengaku kalah, dia langsung melompat keluar dari terata emas. Kompetisi monumen batu besar kali ini berakhir dengan Leng Sinru mengaku kalah. Banyak orang yang merasa kecewa dan bosan. Mereka sempat mengira akan terjadi pertempuran yang menggemparkan dunia, namun mereka tidak menyangka bahwa yang mereka tunggu hanyalah mengaku kalah dan menyerah. Namun, tidak ada yang berani mengeluh kepada Leng Sinru. Bahkan jika dia mengaku kalah, dengan kekuatannya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Leng Sinru telah mengakui kekalahan. Kemudian, dua makhluk abadi yang mempertahankan kemenangan penuh adalah pendekar pedang tanpa nama ini dan leluhur Hao. Saya umumkan bahwa kalian berdua telah memperoleh hak untuk memahami loh batu. Saat loh batu itu muncul menjadi ada, Anda dapat menikmati tablet batu, mengaguminya, dan memperoleh kesempatan menjadi leluhur. Primogenitor malam abadi berdiri di langit dan mengumumkan dengan suara yang agung. Karena itu, seluruh arena menjadi sunyi, dan setelah beberapa saat, terjadi keributan. Beberapa orang yang ingin mengjilat Suyun dan leluhur Hao segera mengirimkan ucapan selamat, namun mereka tidak mengenal mereka berdua, jadi agak canggung untuk dekat dengan mereka. Primogenitor malam abadi melambai pada Suyun dan leluhur Hao. Keduanya terbang. Kalian berdua sudah mendapatkan hak untuk memahami stone tablet. Sekarang kalian hanya perlu menunggu di sini, tunggu hingga stone tablet muncul, baru kalian bisa masuk untuk memahaminya. Masuk dulu, kata Primogenitor malam abadi. Tidak perlu berdiskusi, sama saja siapapun yang masuk lebih dulu. Leluhur Hao berkata dengan hati-hati. Primogenitor malam abadi menganggup dan tidak berbicara lagi. Tapi saat ini, seseorang menghela nafas. Tuan malam abadi, orang rendahan ini punya keluhan. Saya harap guru malam abadi dapat membantu orang rendahan ini. Suara ini sudah tidak asing lagi. Di tengah reruntuhan, suara ini sangat keras, menyebabkan banyak orang berhenti berbicara dan mengalihkan pandangan. Semua orang melihat, orang yang berbicara adalah Yi Tian Xing. Su Yun berbalik dan melihat ke arah Yi Tian Xing, Primogenitor malam abadi juga melihat ke arah Yi Tian Xing. Yi Tian Xing adalah orang yang akan menawarkan anggur dewa surgawi, Primogenitor malam abadi tidak akan mengabaikan manajer pavilion Raja Anggur. Keluhan apa yang kamu punya? Beritahu saya, kata Primogenitor malam abadi dengan acuh tak acuh. Ini tentang putriku tercinta. Yi Tian Xing pura-pura menangis, menunjuk ke arah Su Yun dan berkata dengan marah, baru saja, orang rendahan ini menerima kabar bahwa karavan anggur dewa surgawi yang diantar oleh putriku tercinta telah dirampok, dan orang yang membunuh putriku tercinta dan mencurinya. Anggur dewa surgawi adalah orang ini. Sepertinya kata-kata yang diucapkan Dewi Tuju emosi kepadanya tidak hanya tidak membuat Yi Tian Xing tunduk, tapi juga membuatnya membalas. Su Yun mengerutkan kening. Namun adegan itu menjadi gempar. Primogenitor malam abadi juga mengerutkan kening, menatap Su Yun dan bertanya, pendekar pedang tanpa nama, apakah ini benar? Apa identitas Anda? Siapa kamu? Bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengungkapkan dirimu? Ini hanya cerita dari sisi Master Pavilion Yi, tidak bisa dianggap serius. Adapun identitasku, kompetisi tablet batu besar tidak menyatakan bahwa aku perlu mengungkapkan identitasku untuk berpartisipasi, kan? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi kompetisi tablet batu besar memiliki peraturan bahwa penggarap iblis tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Saat itu, Sorakan datang lagi. Melihatnya, orang yang berbicara adalah Leng Sinru. 1520 Mendengar itu, hati semua orang melonjak, dan seruan keterkejutan dan keraguan terdengar. Penggarap iblis? Penggarap iblis apa? Apa yang Nona Leng bicarakan? Seseorang bertanya dengan keras. Leng Sinru mencibir dan menatap Su Yun, matanya bersinar dengan cahaya aneh, dan suaranya meninggi beberapa tingkat. Pendekar pedang tanpa nama ini sebenarnya adalah Raja Iblis Su Yun, yang terkenal di dunia abadi. Saat ini dia telah memadatkan dunia kecil dan memasuki alam leluhur semu. Dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar dan mendapatkan hak untuk memahami tablet batu. Tujuannya adalah menggunakan tablet batu kuno untuk melangkah ke alam leluhur. Apakah menurut Anda saya benar? Tuan Iblis Tuan. Leng Sinru menatap Su Yun dengan senyuman di matanya. Su Yun memandang Leng Sinru dengan acuh tak acuh, tapi tidak panik sedikitpun, dan kata-kata Leng Sinru segera menyebabkan lingkungan sekitar meledak. Penggarap Iblis, kompetisi besar dikendalikan oleh para ahli dari dunia abadi. Tujuannya adalah untuk membina para ahli dunia abadi dan menstabilkan posisi dunia abadi di berbagai dunia. Bagaimanapun, peninggalan pur bakala ada di dunia abadi. Bukan berarti orang-orang dari dunia lain tidak bisa berpartisipasi. Selama mereka menyelinap masuk dan berpura-pura berasal dari dunia abadi, itu juga mungkin terjadi. Namun, jika itu adalah musuh bebuyutan dunia abadi, lain ceritanya. Orang ini tidak hanya mencuri minuman Dewa Surgawi yang ingin dipersembahkan oleh Pavilion Raja Anggur kepada Tuan Malam Abadi, dia juga melukai orang-orang di Pavilion Raja Anggur dan Putri Kesayangan Tuan Pavilion Ye, dan dia juga Iblis yang keji. Bagaimana bisakah kita membiarkan orang seperti itu memahami loh batu? Jika dia diizinkan untuk memahami dao besar, bukankah dia akan menjadi ancaman besar bagi sepuluh ribu dunia? Entah berapa banyak orang yang akan menderita di bawah tangan Iblis ini. Tuan Malam Abadi, menurut rencanaku, mengapa kita tidak mencabut hak orang ini untuk memahami tablet batu, memberikannya kepada Nona Leng, dan kemudian membunuh orang ini di depan semua orang untuk mengintimidasi alam Iblis? Bagaimana menurutmu? Seseorang berdiri dan menangkupkan tinjunya ke arah primogenitor Malam Abadi dan berkata dengan hormat. Su Yun menoleh dan menyadari bahwa orang yang berbicara adalah orang yang menghentikannya membunuh Yi Tian Xing. Pria ini bernama Ye Guangxi, dan merupakan teman dekat Yi Tian Xing. Dia adalah rok imortal, tapi dia kuat dan memiliki status tinggi. Banyak orang mengira dia berasal dari Pavilion Raja Anggur, namun kenyataannya tidak demikian. Dikatakan bahwa wilayah kekuasaannya bahkan lebih tinggi daripada wilayah mabuk bahagia. Tuan Ye benar, Tuan Malam Abadi, Iblis ini harus dilenyapkan. Dia adalah nenek moyang palsu. Jika kita tidak melenyapkannya sekarang, dia akan menjadi ancaman besar bagi dunia kita di masa depan. Benar, Tuan Yong Ye. Hari ini, Iblis ini telah menyerahkan dirinya kepada kita. Bagaimana kita bisa melepaskannya begitu saja? Bunuh dia. Ya, bunuh dia. Bunuh dia. Teriakan terdengar tanpa henti. Semua orang tampak sangat bersemangat. Terhadap penggarap Iblis, orang-orang ini secara mengejutkan bersatu. Namun, jika dikatakan bahwa mereka hanya melihat Su Yun dari sudut pandang makhluk abadi, itu benar, tetapi banyak dari mereka yang benar-benar mengincar harta karun di tubuh Su Yun. Bagaimanapun, dia adalah leluhur semu, bagaimana dia bisa memiliki besi tua. Setelah membunuh mereka, harta karun itu pasti akan dibagi. Dengan Yong Ye di sini, tidak ada yang berani mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Primogenitor malam abadi menyipitkan matanya. Matanya yang dalam dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Primogenitor malam abadi menatap Su Yun dan berbicara perlahan. Su Yun menatapnya, tapi tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, dia sudah punya rencana untuk menghadapi situasi seperti itu, jika tidak dia tidak akan memberi tahu Leng Sinru identitasnya. Namun, yang mengejutkannya adalah tatapan Primogenitor malam abadi tampak sedikit aneh. Niat membunuhnya sepertinya bukan karena dia adalah seorang penggarap iblis. Primogenitor malam abadi mengangkat tangannya lagi, menunjuk ke arah leluhur Hao, dan berkata, kalian berdua sepertinya bersama. Karena kalian adalah seorang penggarap iblis, maka dia pasti tidak akan menghindari ini. Kalian berdua harus menjadi kaki tangan, kalian berdua adalah penggarap iblis, kan? Oh, saya juga menjadi penggarap iblis. Leluhur Hao sedikit terkejut, lalu tertawa, menarik, malam abadi, apa yang kamu rencanakan? Karena kamu adalah seorang penggarap iblis, secara alami kamu harus segera tersingkir, dan dalam kompetisi ini, semua orang yang memahami tablet batu adalah penggarap iblis, jadi kalian semua tidak dapat memahaminya, dan peringkatnya tidak boleh diserahkan kepada yang lemah. Secara kebetulan, saya agak tertarik dengan leluh batu ini, jadi kali ini, hak untuk memahaminya, harus tetap diserahkan kepada saya, dan untuk beberapa dari Anda, Anda, dan Anda, saya curiga Anda semua adalah iblis kultifator, jadi, saya pribadi akan menyingkirkan Anda. Untuk memenjarakan jiwamu, sebagai hukuman. Yong Ye menunjuk ke arah murid Dao, Anatta, Leng Sinru dan yang lainnya, dan berbicara lagi. Begitu kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan keributan besar. Semua orang terkejut, para murid Dao dan Anatta memasang ekspresi terkejut di wajah mereka saat mereka memandang Yong Ye dengan tidak percaya. Saat itu juga, mereka mengerti apa yang dimaksud Yong Ye. Sebenarnya kompetisi akbar ini sama sekali tidak ada artinya. Sejak awal, Yong Ye tidak berniat memilih orang yang bisa memahami prasasti batu. Dia sudah lama berencana mengambil segalanya untuk dirinya sendiri. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat mengambil hak untuk memahami prasasti batu dengan paksa. Namun, dia tidak melakukannya. Bagaimanapun, melakukan hal itu akan sangat mempengaruhi reputasinya. Terlebih lagi, dia sepertinya berencana menggunakan kompetisi besar ini untuk memilih beberapa ahli yang kuat dan berbakat dari dunia abadi. Dia seharusnya berencana menggunakan jiwa para ahli ini untuk melakukan sesuatu. Sekarang, dia menggunakan Leng Sinru sebagai alasan untuk melenyapkan orang-orang ini dan merebut jiwa mereka. Inilah alasan sebenarnya mengapa primogenitor malam abadi datang ke sini. Saya juga seorang penggarap iblis. Yong Ye, apa maksudmu dengan ini? Mengapa Anda begitu yakin bahwa saya juga seorang penggarap iblis? Leng Sinru tidak percaya, dialah yang mengungkap identitas Suyun. Jika saya mengatakan Anda adalah seorang penggarap iblis, maka Anda adalah seorang penggarap iblis. Apa lagi yang Anda butuhkan? Yong Ye mendengus. Suara ini sepertinya tidak memungkinkan siapapun untuk mempertanyakannya. Wajah Leng Sinru berubah, bahkan Yi Tian Sing merasa ada yang tidak beres. Mereka awalnya berencana menggunakan tangan Yong Ye untuk menyingkirkan Suyun, dan dengan itu, menghapus nama Suyun, mereka akan mendapatkan hak untuk memahami tablet batu itu, tapi mereka tidak menyangka bahwa sejak awal, Yong Ye melakukannya. Tidak berencana untuk menyerahkan hak untuk memahami tablet batu tersebut, dan pada saat yang sama, dia bahkan memasukkan makhluk abadi yang kuat yang dipilih ke dalam rencananya. Yang abadi panik, dan pemandangan menjadi kacau. Tidak ada yang tahu apa yang ingin dilakukan Yong Ye. Apakah kamu tidak takut akan murka surga karena melakukan ini? Saat ini, leluhur Hao berbicara lagi. Dia tersenyum sedikit, dan ekspresinya tidak menunjukkan banyak kejutan, dia juga tidak menunjukkan rasa takut, seolah-olah semuanya sesuai harapannya. Kemurkaan surga. Di alam semesta ini, mungkin tidak hanya ada satu primogenitor, tapi tidak ada satupun wilayah tak dikenal di atas primogenitor. Jika saya bisa menggunakan kuasa primogenitor dan kekuatan prasasti batu ini untuk meningkatkan pemahaman saya, mungkin saya bisa mengintip ke dalam dunia yang tidak diketahui itu. Begitu saya mencapai alam itu, saya akan menjadi penguasa sejati alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mengendalikan keinginan saya. Selama saya bisa mencapai titik itu, apakah langit akan marah dan orang-orang akan kesal? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yong Ye berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan meraih Su Yun dan yang lainnya. Telapak tangannya tiba-tiba menjadi besar, seolah ingin meraih seluruh reruntuhan kuno di tangannya. Yong Ye akhirnya memperlihatkan taringnya yang ganas. Semua orang panik, dan mereka semua berlarian dengan gila-gilaan. Namun saat tangan besar itu turun, cahaya biru tiba-tiba muncul dan meledak di telapak tangan. Kekuatan misterius yang tidak diketahui menyebar ke segala arah, dan tangan besar itu dengan paksa didorong ke belakang. Kekuatan mengerikan yang bisa melawan Yong Ye menyebar. Semua orang berdiri diam dan tampak tercengang. Mereka menyaksikan leluhur Hao dengan santai berjalan di udara menuju primogenitor Yong Ye. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seberkas cahaya bintang akan muncul di udara, dan telapak tangan primogenitor Yong Ye akan terdorong ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang. Ini tidak mungkin, teriak Yi Tian Xing. Orang ini sebenarnya bisa memblokir kekuatan primogenitor Yong Ye, mungkinkah dia juga? Primogenitor, kata Dewi Tujuh Emosi sambil gemetar. Bang! Serangan Yong Ye didorong mundur, dan dia mundur seratus meter. Dia menatap leluhur Hao dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya sudah lama merasakan ada sesuatu yang salah dengan Anda, tapi saya tidak yakin. Saya tidak pernah menyangka itu adalah Anda, Hao Tian. Hao Tian, Tuan Hao Tian yang memperoleh hak untuk memahami tablet batu terakhir kali. Ye Guzi berteriak keras. Sekarang, kamu seharusnya memanggilku leluhur Hao Tian, kan? Yong Ye berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak mati? Trik kecilmu bisa membunuhku. Kamu terlalu naif. Ekspresi Hao Tian menjadi dingin, Yong Ye. Untuk mengejar alam yang lebih tinggi, Anda mencoba membunuh saya ketika saya baru saja membentuk dunia kecil, dengan maksud untuk melahap saya. Namun, rencanamu tidak berhasil. Bukan saja kamu tidak melahapku, kamu bahkan membiarkanku melarikan diri. Setelah melarikan diri dari telapak tangan beracun Anda, saya fokus pada budidaya dan memahami peninggalan para pendahulu di loh batu. Akhirnya, saya menemukan pintu menuju alam primogenitor. Namun, saya tidak menyangka bahwa setelah Anda memasuki alam primogenitor, Anda tidak hanya tidak berpikir untuk berterima kasih kepada para pendahulu, tetapi Anda juga menggunakan loh batu untuk membuat skema yang begitu mengejutkan, dengan niat untuk mengubur masa depan dunia abadi. Orang seperti itu pantas dibunuh bahkan oleh para dewa. Hari ini, aku akan menghancurkan rencanamu, dan menghancurkan semua yang kamu miliki. Kata leluhur Hao dengan dingin. Auranya dilepaskan, dan samar-samar, dia berniat menekan Yong Ye. Mendengar kata-kata leluhur Hao, semua orang mengerti bahwa Yong Ye dan leluhur Hao mengenal satu sama lain, dan setelah mendapatkan hak untuk memahami tablet batu, Yong Ye mengandalkan bakatnya untuk melangkah ke alam primogenitor terlebih dahulu, tetapi dia masih belum puas, dan ingin menjelajahi alam yang lebih kuat, jadi dia menaruh pikirannya pada leluhur Hao, berencana untuk menyerapnya, dan menggunakan kekuatannya untuk melangkah ke alam baru, tetapi semua ini tidak berhasil, dan leluhur Hao menebak plot Yong Ye dalam kompetisi ini. Jadi dia secara khusus datang ke sini untuk menghentikannya. Yong Ye tidak tahu bahwa leluhur Hao masih hidup, kalau tidak, dia pasti akan waspada. Huff, Hao Tian, meskipun kamu belum mati, terus kenapa? Anda melangkah ke alam primogenitor lebih lambat dari saya, dan Anda pasti menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan selama bertahun-tahun. Kekuatanmu lebih lemah dariku, dan kamu ingin membunuhku. Anda belum bisa melakukannya. Yong Ye berkata dengan dingin dan hendak mengambil tindakan. Tindakannya membuat takut semua makhluk abadi yang hadir. Saat nenek moyang bertarung, bisa dikatakan itu adalah akhir dari dunia abadi. Dimanapun mereka bertarung, itu akan mempengaruhi 10 ribu dunia. Su Yun membeku, dia juga merasa situasinya telah berubah. Namun, keduanya seperti api dan air, pertempuran besar akan segera terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Yang abadi seperti semut, melarikan diri ke segala arah. Terima kasih. 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 Terima kasih.